ya ini apa kabar nih Pak Yolianto Pak Asbi hari ini cuan berapa nih kotos-kotosnya nih kita masih bertiga kok ini tapi mungkin seperti biasa ya Pak jangan langsung ke Samsung menarik ya kita simpen di terakhir ya seperti kemarin ada yang titik-titik as itu ya yang akhiran A itu kan udah melejit tuh sekarang akhiran A yang mana nih akhiran A nih aduh 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 depannya P lagi udah cuci piring kayaknya cuci piring jangan lah jangan ikut-ikut cuci piring lah mungkin ini Mas kita apa ya banyaknya teman-teman kita yang terkena dengan investasi kotong nah boleh tuh boleh tuh Pak yang ada yang kemarin barusan gabung emang ada teman-teman kita yang kena kasus oh kalau ya kar korban lah tepat korban kalau kasus sih enggak ya Kak ya kasus mungkin ada ya tapi yang saya tahu itu juga ya maksudnya jadi korban net-net itu loh net89 tuh ada yang ikutan juga tuh oh robot-robot itu ya itu apa itu namanya goal goal ya atau apa itu net89 tak tahu saya dulu itu ada terkenan jadi bukan ada di blokir sama kominfo semua itu iya tapi kan berkembang sekarang Mas nah berkembang gimana lagi jadi ada yang bentuknya tuh kayak situs biasa atau malah aku pernah nemuin itu dari teman itu bentuknya aplikasi aplikasi kayak ya aplikasi-aplikasi biasa mungkin kalau diri itu kayak sosmed atau sosmed tuh tapi kayak yang asing gitu loh aplikasi tuh gak bisa di blokir ya ya itu ya mungkin bisa cuman harus tahu dulu dari aplikasinya itu aplikasi apa cuman kan kadang-kadang apa itu ya ada kan yang di luar tuh aplikasinya kayak kayak apa ya kayak kalkulator eh ternyata di dalamnya pas apa oh iya kan makanya teman-teman disabilitas itu kan banyak yang kena gitu termasuk pengalaman dulu itu yang anu ya yang apa bukan yang terdampak banget itu teman-teman tuli apa tuh karena rendah rendahnya literasi iya dikarenakan bukan dari orangnya karena yang aku tahu ya dulu itu penerjemahan untuk isyarat finance itu kan masih kurang iya 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 itu kan literasinya teman-teman tuli kan agak tunan-teman juga seperti itu tunan-teman maunya yang infam pokoknya cepat naik kan gitu itu sih kayaknya semua orang sih gitu sih mas jadi sebetulnya tuh apa ya investasi bodong itu kayak sering tuh kayak itu ya dulu tuh robot gitu ya jadi tinggal masukin uang sekian nanti pokoknya dijamin cuan lah konsisten kan sehari berapa persen gitu ya ya ada yang seperti itu bahkan teman-teman pun karena itu istilahnya dulu bukan robot malah titip dana kan ada itu titip dana iya iya nanti setiap bulan balik uang 5% dari 3 juta itu bukan balik itu biasa di telegram tuh Pak sering banget sih kayak di ad-ad group-group katanya grup investasi titip dana gimana saya punya cerita itu yang ikut net89 tuh katanya per hari 1 dolar keberapa itu dulu tuh cuanya ikut net89 nih oh iya iya tapi waktu itu untung tak terpengaruh juga saya dengarnya ternyata sekarang udah di blokir ya blokir semua itu Pak blokir semua itu siapa yang gabung nih oh ilmi ada il ada ilmi ilmi mas salam kenal halo mas ilmi apa kabar alhamdulillah baik dari mana nih asal nih baru ini nih kita baru bersua nih saya dari bandung mas oh bandung dekat 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 masnya dari mana mas saya celaduk mas tangerang oh iya 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 ya jakarta coret lah yang jauh dari sini Pak Aswi nih jauh nih Pak Aswi dari mana di Pontianak apa jauh jauh ya saya dari Pontianak mas ilmi dari Pontianak Kalimantan Barat ya salam kenal mas alhamdulillah salam kenal ya mas alhamdulillah ya salam kenal mas kalau ini suhunya ada mas ilianto suhu semuanya ya suhu suhu panas ya mas ilianto ya suhu 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 masih ini tunanitranya baru baru aja ya mas ya mas iya mas baru 2021 masih OBB di status ya nih 21 baru banget tuh masih OBB di status ya nih gimana mas masih OBB status ya OBB orang buta baru orang buta baru orang buta baru buta di OSPEC dulu nih mas kalau mas ilmi gimana pengalaman investasinya mas iya gimana mas kalau mas ilmi pengalaman investasinya gimana kalau saya baru terjun di investasi di saham tuh baru bulan Juli kemarin pertama beli ya karena masih awam ya mas saya tahunya for big bank jadi belinya tuh BBCA sama BBRI gitu terus terus saya simpen dana darurat juga di RBPU mas udah mantap itu udah mantap itu berarti tapi untuk aplikasi pakai aplikasinya pakai voice over atau talkbacknya udah lancar Alhamdulillah mantap 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 pakai apa mas sekuritasnya ya aplikasinya pakai apa seguritasnya seguritasnya pakai ajaib mas ajaib siap siap mantap mantap keren mantap baru bulan Juni sudah di jalan yang benar ya tapi pernah ini mas punya pengalaman sama investasi bodo ini kita lagi bahas investasi bodong dulu nih sebelum ke sam-sam oh ini tuh iya iya di promosi investasi bodong enggak sih tapi ada cerita temen kalau temen pernah ada yang kena investasi bodong gimana tuh option option iya dia ini apa download binomo oke iya anak buahnya yang itu ini jajangan doba-doba justin nih jajangan ini oh binomo ya iya yang promosi coach justin coach justin iya kan iya ya binomo itu ya sebetulnya apa ya memang memang kadang-kadang begitu ya mas Yilianto juga kadang-kadang orang tuh tergiur dengan yang pengennya instan yang gampang gitu ya instan gampang dan cuan cepet gitu ya sebetulnya di pasar saham juga yang bisa cuan cepet juga banyak juga sih gitu tuh cuman secara keamanan paling enggak relatif lebih aman meskipun ya tetap harus hati-hati juga ya ada saham-saham yang gorengan juga yang enggak jelas juga banyak cuman kalau untuk pemula misalnya itu dengan memulai di saham-saham bank itu udah udah paling bener sih paling bener udah paling bener itu buat belajar dulu gitu ya ngecek-ngecek gitu kan nanti ya kalau mau iseng-iseng mau iseng-iseng biasanya kadang-kadang iseng-isengnya makan gorengan gitu kan nah yang kolesterol tinggi gitu kan kadang-kadang tuh bisa tapi jangan tapi jangan gorengan jadi makanan utama ya mas Yilianto ya cukup selingan-selingan aja kolesterol nanti mas cuman apa ya ya karena kan sifat manusia itu kan tidak mau mencoba menganalisa maunya yang cara insan gitu jadi sebenarnya kan cara apa ya cara orang kaya dipakai ketika masih berjuang itu kan dia duduk di rumah santai uang datang gitu ya cuman kalau 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 mau butuh analisa bisa bayar orang gitu kan tapi kalau pas kita dalam posisi berjuang sebenarnya cara orang kaya jangan diterapkan terlebih dahulu benar-benar ini diterapkan ketika kita sudah sudah bebas finansial kan gitu tapi kalau belum bebas finansial cara seperti itu jangan diterapkan itu nanti menjerumuskan banyak teman-teman kita yang terjerumus terus kemudian ada cerita nih ya 3 juta aku masih ingat 2021 kalau gak tau masuk 3 juta pokoknya setiap bulan itu balik 150 benar balik 150 itu benar balik akhirnya kan dari para apa ya nasabahnya itu kan 3 juta aja balik nah biasanya kayak gitu biasanya kayak gitu terus di tengah-tengah jalan sudah balik ke 2.500.000 nih nambah di tengah-tengah jalan kalau mau anu hanya apa bisa dua kali lipat harus nambah pas nambah ke 12 juta benar balik balik dulu balik dulu gak nyampe 5 juta hanya balik 2 juta setengah terus ditawarin lagi ditawarin lagi gak mau hilang jadi caranya seperti itu kan gitu makanya teman-teman apa yang diceritakan saat ini ya kondisi saat ini apa kondisi yang kemarin kan banyak itu kalau ditanya wah aku gak percaya karena ini mesti bosong ini masih ah ini mesti gitu ya enggak itu yang yang mengakibatkan apa ya teman-teman itu masih ragu-ragu padahal itu kan mirip kayak orang entrepreneur masih yang terjadi kan kalau misalnya orang nih pengen dagang fried chicken lah gitu misalnya ya kalau ya kalau misalnya masih memulai di awal itu ya harus menggunakan modalnya dari dirinya sendiri ya dari kekahlian dia masak sendiri ini jualan sendiri gitu jangan langsung berpikir baru di awal belum ada yang beli langsung berpikir wah saya mau bikin cabang lima gitu misalnya kan bekerjakan lima orang ya nanti ya boncos juga gitu sama kiri saham juga jadi ketika masih di awal itu ya makanya kan harus pakai uang dingin ya kan jangan pakai uang yang buat kebutuhan sehari-hari gitu terus juga main di kecil-kecil dulu gitu kan latihan segala macem ini ya kalau misalnya masalah keamanan ya sebetulnya memang mungkin bisa memang agak ribet ya tapi kalau udah tau udah ada jam terbang lah gitu ya udah jam terbang itu kan udah udah enak sebetulnya kan mas ya sebenarnya apa ya kalau di apa ya di saham ini sama kayak kita itu tunai netra baru lah ya di saham netra baru kita bingung kok bisa ya pakai tongkat bisa jalan kemana-mana caranya gimana ya kan benar-benar dia tahu ini belokan dari mana terbiasa kalau kita terbiasa jalan menggunakan tongkat ya aman orang awas kan selalu berpikirnya kalau saya tutup mata saya gak bisa ngapa-ngapain gitu kan tapi ya bisa ya contohnya mas Hati tuh mas Ilmi misalnya oh baru awal menggunakan tokpek masih wah ini gimana kan tapi nyatanya bisa sampai ke situ selama terbiasa menggunakan tokpek ya lama-lama terbiasa ya betul-betul ya itu memang apa ya dinamika saat ini banyak yang maunya instan tapi harapannya bisa cuan miliaran kan seperti itu padahal yang jelas itu bukan cuan miliaran tapi modal habis gitu kan ya disilahnya seperti inilah aku pernah dikasih apa ya sebuah perumpamaan gimana sih cara RDNmu itu bisa ada satu miliar satu miliar saja caranya adalah pertama top up 5M 5M setiap tahun cut loss 1M pas tahun terakhir cut loss berhenti maka modalmu akan menjadi 1M kan gitu ya karena kan sukanya gitu ikut-ikut ikut-ikut nanti cut loss yang bisa lain apa yang bisa nanti kalau cut loss yang bisa lain wah paham ini merampok uang rakyat kemana berus BEI iya kemana BEI kemana OJK ini gini ya enggak kan gitu kan di apa ya keterbukaan informasi di profil perusahaan kan sudah jelas ke perusahaan apa ya ibarat kata kita kalau mau beli makanan satunya sudah tertulis kadaluarsa sudah tertulis ini produk non halal kenapa masih dimeli kita beli kan ya itu udah dikasih guideline itu ya meskipun memang harus diakui kadang-kadang ada saham-saham di ursa-saham itu yang benar-benar kutip benar-benar sampah itu juga banyak juga gitu loh cuman ya itu kan akhirnya jadi kewajiban dari investor ya Mas Hilianto untuk ya penganalisis lah minimal tuh bursa udah ngasih kode-kode rotasi khusus ya sudah ada infonya kemudian kan ya kayak di pasar lah kita tahu ya ini baju lah ya baju ini harganya 50 ribu baju yang ini harganya 20 ribu dipegang kualitasnya seperti ya sama tapi kita tahu baju yang sebelah ini kalau dicuci pasti luntur yang harganya 20 kalau yang 50 dicuci gak akan luntur kalau logika berdagang itu masih mayoritas orang pilih yang harga 20 gak mungkin dia memilih yang 50 tapi akhirnya pengalaman yang bisa membedakan itu ya akhirnya kan kejadian tuh wah ini baru dipakai luntur wah di sana jenek soalnya udah pernah beli yang 20 ribu itu iya kan ini kan yang disalahin bukan dia yang pilih yang disalahin pedagangnya atau yang disalahin marketnya wah jangan beli disana bahannya jelek barangnya jelek padahal udah dikasih tahu ini harganya segini profilnya kayak itu ya itulah dari kita makanya banyak orang-orang yang mengatakan wah di bursa itu investasi bodong makanya makanya ya apa ya kayak kita-kita ini Alhamdulillah mudah ya mendapatkan literasi apa ya literasi finansialnya bagaimana dengan teman-teman yang lain gitu di kita juga ada itu selain mas Akas mas Viguna yang sering komen di grup ya mas Viguna itu beliau ganda Netra dan Tuli makanya dia ikutnya di grup aja iya makanya dia ngikutin di grup kalau dengan suara gak begitu kedengaran tapi kalau dengan tulisan karena topback itu kan sudah dikecokin tuh pakai speaker tambahan itu jelas adanya aku kalau di Jabri Mas Viguna itu jelasnya ponjong harus benar-benar jelas kalau gak gitu takutnya ya ini salah kesalahan informasi yang mengakibatkan wah nanti investasinya salah nih konsepnya sebenarnya kan orang-orang yang seperti itu yang rendah literasi finansialnya itu wah itu sasaran yang empuk tapi sebetulnya meskipun masih rendah pun asal kita bisa mengelola emosi apa ya mengelola emosi mengelola greed keserakahan gitu kan itu sebetulnya sih bisa terantisipasi lah sebetulnya itu jadi yang penting tadi kadang-kadang orang itu udah belum banyak baca belum banyak tau tapi udah serakah dulu sama di saham juga ya kadang-kadang ya kita harus bisa mengukur diri kita lah pakai tadi ikan kecil atau ikan besar gitu ya kadang-kadang ya kita tahu kan makanya ada yang nanyakan bander apa gitu kan atau ada setiap market makernya yang atur harga gitu ya kalau kita merasa sebagai ikan-ikan kecil jangan serakah maunya berkali-kali lipat kali ya ambil untung juga yang sewajarnya aja gitu ya ya benar makanya psikologi itu ya kayak kemarin apa ya yang simpelnya itu aku beli AMMN kemudian jual di 9.950 harganya sekarang berapa balik lagi ke 9.200 kalau aku serakah itu ngambil di 10.000 nggak dapat iya makanya akhirnya balik lagi kan gitu ya itulah pentingnya pengolah manajemen psikologi kita gitu karena kalau di market kita itu serakah akhirnya ya karena kalau mau dikatakan market itu jahat jahat uang yang 1 juta bisa jadi miliaran tapi uang yang miliaran dalam waktu singkat yang tadi 9 bisa jadi turun juga cepat juga ya benar makanya kan ya apa ya aku ngamatin beberapa bulan inilah ya di itu sebenarnya simpelnya gini misalnya aku kalau misalnya nakal gitu lah aku bukan nakal oke oke rekomendasinya apa WLnya itu bagus-bagus semua terus aku bilang aku nggak akan mengeluarin WL lagi kalau mau berlangganan ke channel itu kan itu otomatis oke kan ya itu kan cara-cara marketingnya akhirnya ya oke oke nah itulah karena rendahnya literasi akan iya pengguna nah gitu akhirnya seperti itu yang terjadi padahal kalau mau dipikir-pikir ya kita-kita ini semuanya belajarannya dari youtube juga dari ibu-ibu jadi sumbernya sama aksesnya sebetulnya sama cuman ada yang mau belajar lebih banyak ada yang nggak mau gitu ya tapi apa ya istilahnya itu ada kok yang seperti ini aku tuh terkadang menyelipkan sesuatu kata di setiap video karena ini yang selalu aku gunakan untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang dijelaskan di dalam youtube itu jadi kalau kita sering ya sering memutar kemudian jangan cuman denger doang sebenarnya sama mikir sebenarnya apa sih karena aku terlalu sering menganalisa otomatis aku mau tahu oh kayak influencer sebelah lah misalnya dia lagi buat kalkulator dia menunjukin secara instingku aku tahu dia mesti mengalihkan antara return and or purity dengan pdv-nya maka muncullah ips jika aku sudah main disitu tapi itu nggak ditunjukkan oleh dia dia akhirnya jual kalkulator 2 juta setengah aku udah tahu itu kuncinya disitu maksudku teman-teman itu kalau sering mencoba menganalisa dan memahami apa ya komunikasi makanya kan ada tuh apa kalau istilahnya intelijen itu intelijen itu akan mengamati setiap penjelasan orang yang menjelaskan disitu nanti akan menemukan sebuah kunci yang nggak dia pikir karena kan manusia kan mau nggak mau alam bawah sadarnya mesti akan mencapai pelosan misalnya dia menjual suatu produk kemudian produk itu dijelaskan dia tahu produk ini dia ada emasnya dan market akan menginginkannya atau konsumen atau nasabah menginginkannya nah itu mudah makanya kayak kemarin nih aku jelasin misalnya oh iya teman-teman tolong perhatikan analisa ini di volume di volume kan sering banget ngomongin gitu tapi dibalik itu nggak ada yang tahu kan gitu tujuanku kayak itu tuh sebenarnya teman-teman tuh orang awam dia akan lihat biar tertrigger ya volume doang volume doang enggak enggak kan gitu makanya kan aku ngomong ini hanya untuk gambaran umum kalau dengan AI kita bisa ya jangan dipastakan ke AI makanya ngomong ini gambaran umum karena sekarang kan banyak yang apa ya karena AI itu sudah sudah menjadi apa ya punya nama lah cukup dengan ini semuanya mudah kan gitu idea ya sebenarnya enggak kan gitu oke kok gitu pasmi gimana pasmi mungkin ada sharing pak gimana selama berinvestasi ini bisa mengelola esmosi pak biar nggak boncos nih apa juga saya masih belajar kok intinya emosi itu intinya jangan fomo lah intinya itu jangan fomo terus kedua kalau belum menganalisa itu jangan coba-coba ikut gitu nah itu misalnya ketemu saham apa misalnya contoh di grup lah ya halo mana nih kok hilang ada pada kemana yang lain nih hilang semua nih mas Hilmi tapi ada 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 iya misalnya sampai mana tadi ya iya pokoknya intinya visionnya di grup ya grup tuh kan mas Wilianto sering ada WL tuh itu kalau belum menganalisa jangan langsung ikutan tuh analisa ulang dulu gitu kan pelajari dulu baru terhadap keputusan baru ikutan gitu jadi intinya jangan fomo terus kedua masalah AI AI ini memang memudahkan ya tapi dibalik memudahkan tuh jadi penyebab kita jadi malas akhirnya malas belajar contohnya apa tolong misalnya nih laporan keuangan ini ABCD gitu kan langsung ada kesimpulannya iya jadi malas akhirnya bagaimana menurut mas Wilianto itu ya Pak jadi kalau apa ya kalau AI itu hanya gambaran umum bagaimana ya betul ya untuk mengetahui saja adalah ya memang jujur terbantu terbantu tapi kita perlu validasi misalnya kita tahu di depan kita apa kita tahu model sahamnya seperti ini sebenarnya candle apa posisi akumulasi itu seperti apa sih ya otomatis kan kita butuh candle-nya untuk markup distribusi itu candle-nya seperti apa sih misalnya seperti itu hanya untuk pengetahuan kita saja untuk memberikan gambaran umum kan gitu karena faktanya seperti itu ketika grafiknya menanjak itu seperti apa sih oh grafiknya menanjak benar tidak terjadi akumulasi misalnya gitu baru lagi tatset oh iya ternyata benar tanjakannya terlalu tinggi atau istilahnya kalau di aku tuh wah ada udah mau muncul spike kan gitu karena kalau mau muncul spike dari tanjakan itu tiba-tiba distribusinya gede kan otomatis ini bisa buat gambaran kita ketika kita mencari tahu apa sumber di youtube misalnya kita dengar analisa dari A B C muncul spike di hari ini muncul spike kita udah tahu oh maksudnya seperti ini itu dari mana kita tahu bantuan dari AI untuk mengetahui gambaran umum karena apa seorang trader atau seorang investor itu tidak akan mengatakan kunci dari apa yang dia ketahui betul banyak hal kalaupun di kita floor misalnya kita floor aku menjelaskan semua yang ada di grup WS itu masing-masing personal akan menangkapnya berbeda-beda sama halnya kemarin yang aku sempat jelasin sama Mas Putomo yang baru aja masuk itu beliau teman seangkatan tapi beda tahun lah ya apa ya istilahnya kalau istilahnya ini pemijat antara saya dengan Mas Gede atau Mas Putomo itu sama-sama bisa mijat tapi rasanya beda-beda bagi orang yang menerima mijatan itu ya itulah fungsi dari validasi gambaran umumnya seperti ini AI itu memberikan gambaran umum ibarat kata AI itu memberikan petunjuk kalau orang apa ya pemijat itu sudah mendapatkan suku mijatnya tutorial cuman bagaimana kita validasinya kan gitu makanya oh teman-teman kalau saya jelaskan misalnya volume naik terjadi akumulasi otomatis kan mikir yang tidak yang yang bahas dari mana bisa dapetin harus mikir begitu harus begitu dari mana kok bisa menuntul jawaban seperti ini volume naik harga tinggi itu gimana kemarin ada salah satu member yang non disabilitas menanyakan loh itu kok ada garis SART SART nya dari mana bagi orang yang netra dia gak tahu kok bagi banget SART sebenarnya kalau mau buka fotonya yang aku kirim itu ada berapa 4 indikator SART moving SART moving average volume akumulasi dan net volume makanya disitu oh ternyata itu seperti ini kalau misalnya aku jelasin nasib volume orang akan berfikir dari mana sepertinya volume seperti ini cara validasinya gimana ya itulah pentingnya apa ya AI itu hanya sebagai gambaran umum saja sebagai gambaran pembuka ya mas ya gambaran pembuka makanya kalau apa ya ibarat AI itu bisa menjumpuskan kita pada investasi bodong juga tapi kerugian kita dan keuntungan pun juga AI gak mendapatkannya misalnya AI memberikan petunjuk silahkan beli di harga segini dengan plan seperti ini wah kita beli AI kan sistem AI kan sistem otomatis ya seperti itu akhirnya kita bisa rugi akhirnya misalkan siapa wah ini jelek ini market gak bagus itu pentingnya apa ya pentingnya validasi dari setiap informasi tepatnya disitu jadi entah itu AI mungkin sekarang yang sekarang ini ada loh aku yakin mungkin mungkin ini mungkin ini ada nanti AI yang dibuat oleh orang-orang Indonesia soalnya tanggi loh AI itu bisa menjawab apa yang kita inginkan misalnya orang jahat kalau misalnya kalau kita terlalu percaya orang jahat oh silahkan beli dengan harga segini di saham forex misalnya menggunakan sekuritas atau broker ini eh ternyata yang buat AI ini siapa yang punya broker tersebut bisa kebetulan ada salah satu influencer itu juga sudah membuat AI yang gimana dia bisa menyebutkan disini ada terjadi crossing market seperti ini misalnya ada itu ada gitu dan mungkin satu frekuensi lah ya dengan cara analisaku yaitu bandar dia bisa menyebutkan ini retail masuk kok bisa sih AI seperti itu eh ternyata baru aja dikuat dan di launching sudah bisa dan itu sangat membantu sangat membantu tapi untuk gambaran umum ada cuman sesuatu ketika kedepannya nah ini yang dikhawatirkan apa kalau kita rendah literasi dengan literasi finance apa tidak mau analisa hanya mengikutkan rekomendasi ikut ya ini nanti dampaknya dampaknya nanti akan terjadi ketergantungan ketika ya alhamdulillah kalau rugi yang disalahkan market padahal dia mau bantuan AI dan selalu mengatakan gak mungkin AI-nya ini bagus kok nyatanya aku untung kan gitu padahal itu kan sistem boleh kok ditanya satu tambah satu berapa dua yang benar masa dua sih beda jawabnya nanti jawabnya satu AI kan seperti itu iya betul bahkan mas sekarang AI ini yang terbaru ada yang kalau kita berlangganan itu kita bisa ngobrol seperti kita berdua ini iya iya itu baru itu suaranya betul-betul manusia lah bisa diajak ngobrol tuh wah ini AI ini iya tapi aku pikir-pikir kok lama-lama kayak apa ya ngobrol sendiri istri kan itulah saya kan ngobrol di depan istri gitu kan lama-lama saya kayak orang gila ini ngobrol di HP istri saya itu dengerin aja aduh ditanya hal itu jawab iya jawab tapi kalau kita salahkan dia hasilnya jawabannya benar tapi kita oh itu salah coba dong sebabannya beda kamu sering gak menghadapi seperti itu betul-betul mas betul padahal dah betul kan padahal dah betul kayak kemarin dia ngitung 10.000 jika dibulatkan semuanya eh apa 990 990.000 990.000 maka dibulatkan menjadi 1 juta value-nya kan seperti itu ah yang benar oh maaf 100.000 jawabannya gitu padahal udah benar gitu memang ya ya pinter-pinter kita sih mau menanyakan jadi ya apa ya kita apa ya istilah kita itu kita itu diminta seperti penyelidik penyelidik iya benar kita diminta untuk menjadi penyelidik karena apa anggaplah si pelakunya itu AI jadi setiap pertanyaan yang kita tanyakan itu kalau bisa kita bisa menemukan jawabannya dari setiap pertanyaan yang kita jawab sendiri kita tanyakan misalnya kita ingin menanyakan volume misalnya kita simple kita menanyakan candlestick kita sudah tahu candlestick seperti ini kita tanyakan ketika jawabannya ya candlestick ini berwarna hijau pekat dan memanjang seperti ini kita tanyakan dulu bagaimana dengan volume apa volumenya atau mungkin yang lain gitu lah terus kemudian nanti di pertanyaan ketiga dan keempat kita tanyakan lagi nanti akan menemukan jawaban yang berbeda dan disitu katanya tadi seperti ini misalnya kita sudah tahu nih candlestick berwarna hijau di di harga 180 seumpah-umpah ditutup 180 dia menjelaskan kita tanya lagi kemudian loh 180 tadi candlesticknya bagaimana menurut kamu misalnya gitu dia kan menjawab sama gak jawabannya seperti itu kan gitu ya itulah cara validasi kita di AI makanya apa ya ini strategis sebenarnya berhubungan dengan investasi bodong itu ketika kita ditawarkan produk investasi kita harus mampu menanyakan hal-hal yang menjebak balik gitu loh betul ditawarkan 5% dalam waktu 1 bulan wah ini gini kita tanya dulu yang lain tanya puterkan dulu setelah itu baru tanya wah kalau 3 juta return 5% kan kita udah tahu 5% 3 juta itu berapa misalnya 5% nya 150 misalnya ya 150 kita udah tahu berarti dia menjelaskan cara-caranya dan lain-lainnya kan dan kita punya poin wah berarti kalau itu kita bisa tuan 1 juta 500 per 10 bulannya ya mikir misalnya ya nah ketika dia mikir nah ini sudah bohong-boongan karena manusia itu kan dijistakan untuk merayu ketika mereka menawarkan produk investasi bodong tapi ketika kita menanyakan kelipatan dia agak bingung atau agak berpikir sebentar ya itu perlu-perlu di validasi juga apakah benar apakah ada tapi kalau literasinya yang sudah digunakan ya aman-aman aja gitu kayak kemarin nih yang aku jelaskan di grup bahwa ada grup saham dia telepon dia bilangnya dari bursa efek apakah mau jika bukan ke grup saham kita jawab mau gitu udah gak tahu apa yang terjadi dengan HP kita ya betul-betul nah itu pentingnya safety ya safety kita apalagi kita sudah mulai investasi sekarang tuh banyak yang sering telepon-telepon begitu tiba-tiba apa kabar pak gitu sok kenal sok deket biasanya tuh ya 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 biasa pertamanya kan gitu rayuan maut rayuan maut itu cewek-cewek ada sering 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 sekali jadi memang sangat-sangat luar biasa sekarang bahkan yang robotnya juga sekarang tuh telepon tapi suara robot ya mas ilmi ada yang mau diteritakan semua ditanyakan paling mau nanya sih mas kalau biasanya mas untuk analisa suatu emiten gitu ya mas ya biasanya lihat dari menanya sih si perusahaan ini tuh under value gitu kalau under value sebenarnya yang kalau aku berbeda mas bisa kalau umumnya bisa menggunakan TVV TVV-nya berapa kurang dari satu itu cara Pak LKH terus kemudian PR-nya di bawah 10 itu pun cara Pak LKH terus kemudian ya ya PR dan TVV sebenarnya di bawah 10 terus kemudian TVV-nya di bawah 1 itu dulu kalau aku loh ya itu dulu kenapa kau dulu dulu tahun 2020 kebawah mungkin sekarang IHSG kan sudah di atas 7.000 sudah tidak 6.000 harga Indomie pun sekarang sudah 3.000 tidak 2.000 lagi apakah 1.500 itu masih relevan kan apakah harga 1.500 itu masih relevan kan tentunya enggak tentunya ada apa ya ada penyesuaian inflasi tadinya 7.000 6.000 sekarang IHSG 7.000 tadinya harganya Indomie umumnya 2.500 sekarang menjadi 3.000 tapi menurut saya normalnya itu 2 per maksud saya itu 12 itu wow ini PGO lebih tergio hahaha 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 tadi diterusin mas PG PR nya 12 hahaha PGO berapa 15 ya kayaknya jangan jangan ke saham dulu oh belum 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 takutnya saya nih tewas lagi kayak kemarin kayaknya oh tinggal kita bisikin saja kalau gak perlu kan ada saya ada rekamannya sebelum saya upload kan saya nonton dulu dengerin dulu dicepetin gitu ya dicepetin dulu setelah dibeli oh dibeli dulu tapi yang R titik-titik-titik itu saya belum beli yang R titik-titik itu belum dia masih sebenarnya kalau didapat bisa dibawa 90 oke tapi pernah gocap loh pernah gocap loh apa ya pernah ya oke saya cek di Google yang IDX kodenya itu kan terus dicek itu terendah pernah gocap dia iya tapi kan dianggap lagi iya iya cuman kayak secara fundamental memang kayak perusahaan kecil cuman kayaknya cukup sehat sih kayak utangnya gak besar gitu iya tapi ya caranya dia seperti itu tonton itu yang baru aja dari 50 gitu simpelnya gini deh TOSK SOS itu kan sebenarnya sempat kelima pul sempat kelima pul terus sekarang dinaikkan ke 133 udah naiknya udah 100% lebih ya itu kan tergantung dari anunya sendiri dari perusahaannya itu kalau mau dirawat ya seperti itu akhirnya kan ada yang seperti itu tinggal kita anu aja kita pilah-pilah saja benar-benar apakah bandara masih di dalam atau ada exit ya iya memang benar apa yang dikatakan banyak orang bahwa sekarang teknikal di Indonesia ini tidak digunakan kan gitu sebenarnya digunakan tapi tuannya gak bisa maksimal ya banyak yang bilang sekarang di teknikal itu paling tuan berapa sih tiga persen banyak tiga persen empat persen lima persen karena di bandar mau lebih itu bisa ya itu yang aku sering sebutin biasanya minimal 10% ya 7% itu udah hitungannya udah paling kecil lah kan biasanya 10% loh kok bisa seperti itu memang seperti itu kondisi market saat ini ya apa ya kalau fundamental kan simple ya dia hanya mengamati perusahaannya aja tapi ada yang harus digarisbawahi loh kalau kita selalu terfokus dengan satu cinta dengan emitem yang fundamentalnya bagus nah jangan sering tritek per hari ini dengan tetap hari ini tritek per hari ini ada kok beritanya mau aku dia listing iya sepertinya tapi kan mestinya harus ada anu dengan OJK nya dulu kan itu disebut sebagai under value bagus yang ekspor baju-baju jentara gitu kan banyak banyak sekuritas yang rekomendasikan sistri itu dan harganya pun ya sekitar itu itu aja 200 350 400 mantap di 200 bahkan aku pernah punya sahamnya itu karena di Rokomo juga sempet deh mantau-mantau itu juga masuk LQ 25 kalau gak salah iya bagus begitu cuman ya thrill itu ya kayak gitu jadi jadi apa ya kalau aku sih karena perpindahan dari pemilik dulu kan pemiliknya siapa ya itu aku tinggal itu bagus binah kan terus meninggal dan sekarang dikelola oleh anaknya akhirnya kan beda orang ya mungkin ya itu tadi anaknya tidak pernah megang bisnis atau tidak pernah diajari mengelola bisnis atau merakyat yang sepertinya memerintah atau apa ya mengarahkan perusahaannya seperti itu ya seperti inilah jadinya makanya fundamental ya memang bagus ya Unilever lah yang masih ada di jalan-jalan Unilever di listing Unilever tuh saya cek 2100 ya iya Unilever tuh dulu saham sesuatu 8000 loh dulu iya dulu pernah dapet cerita itu dari pursa kalau sosialisasi yang selalu menceritakan Unilever 2.000 terus menjadi 36.000 dulu sedikit-sedikit mulai habis habis tapi dulu itu kan selalu yang apa ketika sosialisasi saham atau apa selalu yang diajarkan adalah beli saham yang produk-produknya kita pakai ya kan makanya belilah Unilever belilah Telkom gitu-gitu kan iya tapi malah justru saham yang menjadi percontohan itu tidak tidak iya makanya ya apa ya kondisi saat ini benar apa ya salah kata salah satu influencer itu ada yang bilang fundamental sudah mati kan gitu ya sebenarnya kalau mau dikatakan sudah mati itu enggak cuman kalau untuk safety-nya kita kan kita beli di fundamental yang bagus yang minimal dividen dapetlah kan gitu ya gitu tapi ya kayak yang tak sebutin BNLI itu permata bank permata yang baru ada yang hari ini tinggi gila-gila itu jangan salah bagus fundamentalnya harganya bisa naik kencok ya itulah karena ada bandanya disitu ada yang gerai kalau enggak ada yang gerai juga ada mengorporate action juga kayaknya ya kayaknya ada mengorporate action gitu loh ya apa ya istilahnya itu pintar-pintar kita sih karena kalau satu sinta terlalu satu sinta enggak mau ini bagus kok ada kalau kami dicame dipegang selamanya gitu ya ya padahal tetap saham yang bisa dipegang selamanya itu masih dipegang oleh BCA masih dipegang oleh BCA meskipun growth-nya sedikit tapi konsisten maksimal itu 10% 15% per CAGR-nya tapi konsisten jadi ya wajar disamping itu kan enggak neko-neko itu BCA usahanya apa sih paling gitu gitu doang mainan gitu gitu gimana mas ilmi untuk ya kalau mas ilmi mungkin pernah ada pengalaman gak tuh sebagai yang baru masuk di bulan Juli itu mungkin pernah cut loss atau pernah putus asa kalau untuk cut loss belum sih sampai sekarang saat ini semuanya belum ada yang dijual sih masih hold semua big bank semua ya mas ilmi iya oh iya mas ilmi kalau mau nanya tanya aja di grup mas sampai benar-benar yang jawab tuh sampai karena dengan kita sering bertanya apa yang gak kita ketahui akan jadi tahu gitu loh kan kemarin mas ilmi sempat cerita tuh malam seapas tapi ya itu kan gimana langkah-langkah tanya aja di grup nanti kalau gak tahu tanyakan lagi gak apa-apa kok nanti lama-lama akan tahu soalnya kalau sungkan bertanya menanya itu nanti takutnya salah gitu soalnya di grup ini kan matem-matem nih aku kadang munculin WL kadang mas yang lain munculin gitu nanti kan bingung wah dibeli nih wah yang ini kok ada lagi akhirnya kan ingin beli ingin beli ingin beli itu nanti ya ternyata sahamnya jelek makanya perlu apa ya bongkar analis iya iya mas makanya kan basic basicnya basicnya kita kan makanya kenapa harus install RTI bisnis minimal seperti itu ya jadi biarin ketika misalnya ada berselihuran WL-WL watchlist tuh dicek dulu nih perusahaan apa gitu jadi harus analisa sendiri juga gitu intinya bagi teman-teman tuh yang wajib di install tuh RTI selain sekuritasnya tuh wajib install tuh RTI minimal ada kemarin yang menanyakan tapi juga dari Makassar dia bilang gini saya mau analisa fundamental ya analisa fundamental kan gitu bukannya gak mau aku ngarin ke sekuritas sebenarnya sama kalau di sekuritas dengan di RTI tapi simpelnya itu di RTI iya paling gampang di sekuritas ya di sekuritas itu kadang pas close market tuh kadang berat loh benar karena kan disitu data yang ditampilkan tidak hanya data apa ya tidak hanya data profil perusahaan ada down detail ada blocker summary ada apa ya news yang dimunculkan oleh sekuritas tersebut ada grup atau webinar-webinar yang sedang diiklankan oleh sekuritas itu berat makanya kalau di RTI ya umumnya disitu disitu aja sih sebenarnya toh bacanya juga simpel simpel kalau kalau melalui aplikasi sekuritasnya gak rumit ya itu RTI bisnis itu wajib menurut aku untuk untuk di di apa ya di install di HP masing-masing tapi RTI bisnis ada yang di iPhone ya atau Android doang ada mas di iPhone ada di iPhone ada ya ada sayangnya di Windows gak ada ya Pak apa RTI ada di Windows tapi bayar bayar gimana Pak suruh langganan kita oh kalau yang di Windows langganan iya kan di Windows kalau mau login login ke rti.co itu ko ID kalau gak salah habis itu ada ada langganannya itu bedanya apa entahlah seperti yang saya saya pernah tengok itu seperti itu entahlah sekarang bahkan di mana Microsoft Store pun ada RTI itu cuma saya udah coba kok kurang akses sepertinya Microsoft Store itu Windows oh iya kalau ada versi Windowsnya karena kan saya kan beda ya bedanya gini karena aku suka analisa nih jadi ketika mau keluar misalnya keluar itu lebih dari dua hari itu kalau gak bawa laptop itu rasanya tuh was-was was-wasnya gini kira-kira saham yang aku siap beli itu udah jatuh belum ya mau ambil di harga segini kan gitu kan gitu ya terus kemudian ada juga was-was kan gitu jadi apa ya aku sekarang ngerasain jujur aku ngerasain mungkin dulu temen-temen pernah tau kan dia itu sebagai investor pegangannya laptop ya kayak orang ya kalau orang dulu kan kayak seperti muda megangnya laptop bisnisnya pakai laptop mikirnya kan gitu ya terus aku ngerasain sekarang apa yang dilasain oh ternyata gini kalau suka menganalisa itu ketika gak bawa laptop udah gak bisa apa-apa betul-betul karena di laptop itu memudahkan iya pertama ringan kalau untuk aku sendiri ringan yang kedua apa ya ya sumber penghasilannya dari situ ya betul itu sumber penghasilannya dari situ makanya enak gitu emang ya andai RTI bisnis ada di laptop gitu enak saya pernah coba nanti tak coba lagi insyaallah saya pernah coba dulu tapi sepertinya saya pun pengennya di laptop waktu itu walaupun udah ada apa itu masih tetap pengen di laptop sih sebenarnya kalau data saham itu dia harus install yang untuk jadiin android itu ya pak ya kalau data saham itu sayangnya sekarang windows 11 ini sudah menutup untuk windows androidnya jadi sudah susah harus pakai cara lain lagi jadi harus di install program namanya apa sih ld player di windows bisa nginstall data saham tapi belum saya coba sih tapi kalau yang pakai windows yang jaman dulu itu bisa cuma saingnya diberhentikan sama microsoft tuh waduh padahal enak itu sebenarnya paling itu apa enak untuk apa RTI kalau RTI itu enak enak kalau ada di laptop RTI nya dan harapannya RTI ini ada RTI virtual yang untuk trading trading yang demo itu ada oh tapi itu enggak 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 akses menurut soalnya kalau enggak tahu ya kalau aku aku semua buka itu pak wah boro-boro gerak pak di geser aja gak mau yang mana yang apa yang virtual itu loh ini apa sih kan gitu katanya buat virtual itu kan ah coba masuk kan boro-boro gerak di geser aja gak mau gak mau di geser di apa dulu saya yang wan-wan ajar di youtube dulu itu kuat banget makanya wah ini ini untuk orang awas ya orang melihat kan gitu kalau untuk kayak kita kan jangankan disitu yang dirasakan masa Vintra itu juga pernah aku rasakan di RTI untuk search ketik serta sahamnya terus aku geser itu berat di HP di Android cuman ya strateginya kalau kita harus pakai telusur telusur jari pokoknya jangan di overview masuk garus dia harus pindah dari apa fitur itu kalau overview sudah pindah itu mulai ringan soalnya yang di overview itu kan bit over grafik grafik itu kan bergerak terus cuman kalau yang di sebelahnya analitik itu enggak enggak gerak terus makanya enggak airan kan yang virtual itu enggak bisa karena begitu masuk gerak terus iya itu berat itu kalau saya di Samsung pernah nyobak saya berat di Android memang iya sebenarnya yang saya gunakan ya harapannya itu kalau di RTA itu ada download history ini kalau ada oke ya kalau ada itu mau kayak dapat siraman air hujan ini mas asis belum masuk ya paling kelelahan kali fitness tadi kemana kelelahan beliau kali fitness jadi mas ilmi mas ilmi ini mumpung belum ada yang disini mas ilmi tanyakan sepuas-puasnya kita selamat masa beliau ya 2021 ya kan iya mas cepat maksudnya 2021 mulai tunanetra sampai sekarang cepat pulihnya gitu 3 tahun udah sangat oke cepat ya alhamdulillah mas sekarang juga lagi lanjut kuliah gitu mas alhamdulillah awalnya awalnya betul-betul awas ya singkatnya ya angkotnya apa sambil jalur saya gitu ini mas ilmi berarti orientasi mobilitasnya sendiri apa masih dibantu mas kadang masih dibantu mas jadi masih belum betul-betul bisa mandiri gitu untuk mobilitasnya juga mas kalau misalkan di tempat umum belum mas saya masih umur berapa nih tunanetra umur 18 berarti sekarang masih 20an ya iya sekarang masih jauh masya Allah udah pernah melihat indahnya dunia ya masya Allah cuman saya tuh sering bercanda gitu kayak kemarin ke mas yuli takutnya malah jadi gak enak kan penerimaan orang beda-beda ya mas kalau saya udah penerima jadi kalau kami di grup oke aja sih gak apa-apa saya itu juga baru tahun 2010 tapi baru tapi ketika ya 2010 lah 2010 terus abis itu 2011 masuk sehap sos untuk orientasi mandirinya gitu jadi baru saya juga gitu dulu gak mau dipakai tongkat gitu wah malu kan gitu tapi lambat laun betul-betul saya juga petang-petang gak ada yang mau nganter sama siapa kan gitu ya 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 itu maka justru ya apa ya hikmahnya banyak mas hikmahnya ya mungkin ketika kita apa ya melihat kita gak akan pernah berpikir aku yakin kayak mas ilmi nih misalnya sebelum tunan itu dia gak akan berpikir untuk investasi mikirnya ah nyantai besok kerja kan gitu kan udah mikirnya kan gitu bahkan yang lain juga seperti itu lah mas dimas tuh kan PNS tuh kan beliau PNS kalau gak tunanetra gue gak tau jadi PNS apa gak kan gitu kita gak ada yang tau ya sabun juga gitu kalau tunanetra mungkin apakah saya disabun ya gak tau kan gitu ya itu hikmahnya yang penting kita tahu ada hikmahnya penerimaan itu penting gitu malah bisa mempelajari lebih dalam dan yang paling enak itu cuma satu kalau tunanetra itu dulu kita megang perempuan itu dimarahin orang apa sih colek-colek putak kali kan gitu ya oh kalau sebenarnya gak mungkin ditapek karena saya itu gak apa-apa ditapek gak apa-apa mana ada orang marah kalau sekarang enggak enggak dia yang parah oh maaf malah dia yang muta maaf kalau saya dulu ceritanya beda tuh tahun 1999 saya kan ikut STK ya STK saya kan dituntun gitu saya masuk di satu pintu itu orang marah-marah itu ini apa pakai tuntun-tuntun segala nih saya bilang maaf ini tunanetra waduh minta maaf sejadi-jadinya tuh orang kan saya kan mungkin gak kelihatan kan saya tunanetra padahal Alhamdulillah iya nanti lima menit lagi pas jam setengah sepuluh kan nanti setengah jam kita bahas-bahas saham pak supaya yang gak selalu ditunggu iya 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 bener-bener bener-bener nanti itu mas Hilmi dengan sungkan tanya di grup karena ini sangat luar biasa ya baru mulai di saham sudah ada teman gitu kan sedangkan jangan kau jauh saya sendiri saja dari mulai tahun 2018 sudah kenal kripto sudah apa itu gak ada teman gak punya grup seperti ini ya pelajar sana-sini liar belajarnya begitu mulai saham dari 2022 akhir pun ya belum ada grup itu ketemu grupnya mas Dimas sama mas Julianto ini bulan Mei jadi sangat beruntung itu ada grup ya jangan malu-malu bertanya ditanyakan aja apa yang apa yang kurang gitu kan insyaallah bisa lah ya kadang saya tuh masih suka malu-malu gitu mas jangan malu jadi gini mas misal nih mas sudah di youtube sudah di infonya kalau gak mudeng-mudeng ini info nih gitu kan nah barulah mulai tanya nanti sambil kasih tau saya sudah cari disini disitu tak paham nih pak gitu tak apa-apa itu ditanyakan aja oke oke siap mas daripada nanti salah jalan ya kan betul 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 jadi kan ada orang yang nanya orang yang sering nanya ini ada dua tipe ada satu tipe yang yang bertanya tapi sebelumnya udah nyari kesana-sini itu tipe pertama tapi karena dia gak ngerti akhirnya tanya di grup ada tipe yang kedua tak mau mencari pokoknya taunya tanya aja di grup nah ini biasanya yang anu yang harus dibenahi dikit kalau sekarang udah enak mas udah ada youtube udah ada udah macam-macam jaman kami dulu apalagi jaman mas Wilyanto jaman dulu pakai telpon beli saham benar apa apa ya istilahnya kalau di grup itu kan banyak tapi kalau sering kita bertanya nanti lama-lama paham apa yang jadi bertanya tapi juga dicari kayak mas akas tadi kan dia bertanya oke saya akan cari tahu dulu ini artinya apa nah tujuannya supaya ketika ada penjelasan malah justru kalau kita pas kita sudah tahu gambarannya kita mencari sendiri detailnya itu malah kadang kita menemukan istilah-istilah baru iya betul jadi sambil pertanya sambil mencari juga gitu mencari gitu itu jadi insyaallah itu gampang lah insyaallah mudah ini mas Aziz ini pintar sekali beliau ini mas Yulianto ya giliran setengah jam ini baru beliau masuk ini waduh ampun 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 mana mas Aziz Assalamualaikum belum belum nyalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih setelah kurang setengah jam yang setengah jam sebentar lagi masuk beliau baterai saya habis pak baru 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 ngisi sangat luar biasa tapi tidak lah bercanda lah mas sehat semua ya siap-siap Alhamdulillah Alhamdulillah ini ada mas Hilmi ini ada teman baru kita ini oh ada teman Netra metra sejak 2021 oh baru ya salam kenal juga mas Hilmi dari mana asli mas asli Bandung mas tau di sini dari siapa gitu atau dari mana kan di youtube mas saya ya awalnya nonton-nonton channel-channel investasi kan nah di rekomen video ada muncul video mas Dimas nih saya tonton ya terus saya ngomeng pengen-pengen belajar sama abang-abangnya gitu kan terus foto cek deskripsi ternyata ada link groupnya gitu Alhamdulillah ya itu ada senior Pak Yulianto Pak Hasi sama Pak Dimas itu yang jago ceritanya ceritanya mirip sama saya ya mas Hilmi ini kalau saya kena saham kan 2022 ya 2022 cari sana sini liar sana sini habis itu cari-cari di youtube ketemu yang namanya mas Aziz ini gitu saya banyak belajar dari beliau nih dari mas Aziz enggak lah habis itu udah ketemu-ketemu-ketemu setelah 4 bulan 2023 baru ada grup ini masuklah grupnya Brody Mas nih gitu ini cuma 4 orang Pak ini dari tadi 4 orang kita nih mas eh 5 lah dengan sama oh 5 oh ada 5 dari tadi kita kita ngobrol santai dari tadi oh iya oke mas Yulianto mana mas Yulianto iya iya sebentar Pak sudah siap dengan pembahan menu masakannya nih tinggal setengah jam kita ya Pak Timo dulu apa yang mau ditanyakan nah mas Yulianto kita kasih kesempatan sila-sila mana mas Yulianto Pak Dimasnya kok enggak dengar sore Pak Dimas itu paling enggak ketiduran kenapa kemungkinan Ali udah ketiduran beliunya misalnya yang mas yang orang yang awas itu enggak ikut lagi belum belum ikut belum masuk beliau belum ikut gitu gitu jadi ini Mas Hilmi ini kemarin ada chattingan sampai malam tuh kalau enggak salah 2 hari yang lalu ya sama Mas Yulianto di grup tuh kan di grup kita sekarang ada yang banyak iya iya karena saya kalau Jafri itu enggak enak takutnya berisik ke yang lain enggak 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 berisik tanyakan 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 saja cuman memang cuman memang kadang-kadang kan pertanyaan itu timbulnya pas dadak-dadak biasanya pas ini tanyakan gitu kira-kira apa yang kesulitan Mas Hilmi sekarang Mas Hilmi di aplikasi ajaibnya atau ada kesulitan enggak sejauh ini belum belum ada sih Mas belum nemu kesulitannya paling ya itu saya sekarang lagi belajar analisanya kemarin kan waktu chat Mas Yulianto saya disuruh ini kan download RTI nah saya download terus saya ulik-ulik tuh itunya menu-menunya terus yang dikasih link juga kan nah saya nonton juga tuh videonya Mas Dimas oh terusnya gini-gini gitu lagi mama hamil lah gitu sama PBV itu apa gitu yang gitu-gitunya mas caranya gini Mas kalau di RTI kalau ini Anu dari saya ya kalau RTI kan bahasa Inggris tuh kalau Anu paste aja di Google ROE itu apa PBV itu apa nanti itu Anu nanti baru kita Anu di RTI di kita keystart itu kan tinggal cari disitu keystart kalau untuk berita masuk di news tuh ada di RTI itu terus corporate actionnya juga ada di RTI itu banyak lah disitu menu-menunya sangat-sangat bantu lah itu sangat-sangat bantu pakai Android kan ya Mas pakai iPhone Oh Alhamdulillah iPhone berapa nih ceritanya iPhone 12 Mas Alhamdulillah sama lah kita nih berdua ya sama-sama iPhone lah Alhamdulillah Alhamdulillah RTI di iPhone insya Allah nggak berat nggak berat insya Allah nggak oh silahkan Mas mudah-mudahan laptopnya belum habis baterai ya Mas jangan pula mati iPhone itu enaknya RTI enak terus ajaib ajaib enak oh berarti pantas ya ajaib tidak ada kesulitan karena pakai iPhone yang ajaib nih yang kesulitan cuma satu ajaib kalau di iPhone cuma satu yang kesulitan membuat watchlist tuh itu yang susah tuh ya pindah-pindah juga Pak ya sampai sekarang belum bisa oh iya Pak saya baru tahu kalau si Vocalizer Damayanti tadi ada update ada update-an baru gimana di playstore iya di playstore 3 Oktober kalau saya saya nggak nggak salah ingat ya itu diperbarui sama developernya tapi sama aja masih txt-txt sama pokoknya kalau diajaib txt-txt lah makanya kalau di ajaib itu kalau kita mau setting stop loss atau setting apa kalau saya mending pakai komputer gampang kalau di komputer ini baru ya di investasi di jam atau udah lama ini mas Hilmi tadi beliau jawab baru mas baru sesuai namanya Pak Hilmi kan Hilmi itu kan nggak enakan kalau seorang mikir santun ya iya santun iya santun iya jadi sopan santun nggak enakan beliau itu kan ada doa ya Allah makrim nih apa wazayini bil hilmi wakrimni bitakwa kan gitu ada itu iya iya termasuk sifat Nabi ya ya itu siapa ya yang ada Hilmi bukan Nabi siapa ya Nabi Ismail saya lupa agak agak lupa tapi saya betulnya nggak pakai huruf H nama saya masih Hilmi oh Hilmi ya ilmi pakai Hamzah ya gimana Pak ada yang mau ditanyakan kira-kira ini kita ke saham ya kira-kira saham apa yang akan dibahas nih boleh apa aja sih iya yang kira-kira menarik untuk Senin untuk Senin ya Pak iya lah untuk Senin atau yang kemarin ya untuk Senin berarti lah ya untuk yang bisa dipantau kan kira-kira ini untuk cuci mata eh cuci mata sih cuci telinga ya kalau kita kan dengerin kalau orang awas cuci mata ya kalau yang akhiran A itu sepertinya udah lewat lah yang A tuh udah cuci piring kayaknya yang A tuh yang akhiran A sebenarnya aku kan nomor Sawi tuh apa perbankan latinya tuh gimana perbankan nih Mas antara BCA mendiri BRI yang lainnya yang yang labanya tunggu tuh Ami ya Pak Aziz ya apa apa maksudnya gimana ini tuh bang BNI ya yang baru aja iya kan iya iya itu BRI belum laporan kuartal ketiga tuh Pak belum kayaknya belum ya iya iya BNI Mas yang BCA mandiri sudah atau Pak mandiri belum BCA udah oh BCA udah keren keren BNI gitu-gitu kayak kapital kapitalisasinya paling kecil tapi keren juga iya sebenarnya saya saya tadi ngajak apa ya enggak sng oh ini sudah enggak 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 kedengeran ya laptopnya ya enggak Pak kenapa kok putus-putus mas putus-putus ya putus-putus kalau di kalau di tempat saya enggak sih Pak lancar semua Pak Asbi Pak Julianto lancar oh iya kok 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 tapi kok kok gimana Pak iya iya Pak Lanjut Pak bagus ya Mas Julianto BNI trailing PINya 9 yang forward PINya 8 bagus ini berarti iya murah itu karena laporan bertumbuh berarti ke depan ada potensi naik kalau forward PINya 8 kalau jangka panjang ada jangka panjang ini di atas tahun mbak ya atau 2 tahun di atas 2 tahun ya apa yang nggak setahun pek resionya selama 5 tahun 0506 yang bagus pek resionya selama 5 tahun baru nyari yang lucu yang bagus kenapa mas oh iya Pak Hasmi ini November yang menarik apa cuma das saja atau yang lain juga ada yang menarik ada sih ada juga ada ada F.E.R.N peren apa ya biasanya itu ada peren yang aku sebut tadi ke depan ke 200 kan nih biasanya gitu nyatanya di sana sama market burger bagus ya peren dia paling bergerakannya di situ kalau untuk IPO das ini mahal ya untuk IPO bulan depan ada jumbo ya iya das jumbo das itu apa apa itu dana yang terkumpul 270 eman jumbo tapi harganya jumbo tapi lotnya kecil itu lotnya kecil kering jadi 300 juta lembar itu cuma 15% 30 juta lembar kan 3 juta 3 juta 3 juta lot mas 3 juta 3 juta lot 15 koma berapa persen gitu itu kak masih listingnya November 7 November kalau udah salah IPO nya 1 sampai 6 kalau belum 3 digeser ya kalau gak digeser penawaran umumnya terus yang kemarin itu kok digeser kenapa yang apa itu OC GWAA GWAA gak sergeser terus nanti bosan pas pas nyangkut nyangkut kandung pesan dianu itu alam gak mau lagi mau nyoba-nyoba itu dah kapok lah sincan tuh sincan betul itu cobalah dananya dibalikkan gitu kan enak enak nih mau geser geser terus geser sampai 1 bulan yang nyangkut dimana itu veren mas ya veren veren itu terendahnya bisa sampai 100 berapa dulu ya 184 ya kalau gak salah ya bener 184 tapi dijaga kok ya ya dia balik-balik dia set west situ-situ ya dijaga ya kalau golop itu sepertinya udah mau naik lagi sepertinya ya golop tuh oh itu pak yang bagus itu golop ya mau naik lagi kan sepertinya kan ya dia paling rendah tuh 202 ke 200 berapa itu ya 202 golop saat ini kan 232 potensinya ya 45% dapat lah iya ada nih namanya ap api api c cuman api api c oh kering ya iya kering ini oh kering banget masuk banyak-banyak bisa keluar kalau kalau keringnya masuk dikit lah iya dikit ini berapa lot Pak Aswi Pak Aswi jadi ini kan saya kan berhadapan dengan oknomanu ini 100 lot ini apik ini berapa raganya pak julianto apik ini fundamental bagus gak sih apik waduh belum lihat sih pak sektor apa ya pak ya iya sektornya apa gitu kalau gak tau sektornya mas aku lagi cek mandanya oh gg gg kalau apik ini kering mas kering banget oh kayak ano ya kayak apa itu bayan iya kering kemarin yang aku antwo intb 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 oh iya itu juga gak nombor nombor oh iya jelas nombor brand brand wah ini bandanya pintar loh brand oh iya apa ini mas apik gak kelihatan gak kelihatan kayaknya anu pak ya perusahaan-perusahaan yang punya orang yang duitnya puluhan triliun itu memang gak sembarangan bandanya gak gampang terletak ada tapi kalau minggu depan next apa gak gak tahu selesai cuman ini yang pertama suntan rata lupa ilminya ilminya kok diem di biasa beliau lagi mendengarkan mas ilmu menyerap pagi nyimak mas sama dengan pak yulianto iya pak usianya atau bagaimana beda beliau 22 beliau udah beliau perjalanan masih panik mas kelahiran tahun berapa mas ilmi 2002 mas 22 masih usia 22 tahun ya bersyukur mas belajar 10 tahun masih 32 tahun untung mas ini langsung masuk ke grup ya gak dengerin pompoman influence iya alhamdulillah mas biar wifi ini bagus edit si alf freedomnya cepat juga oh iya wifi bagus iya pak iya 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 wifi wifi sama gol tapi kalau aku lebih jago gol nya gol lebih wifi sama gol wifi 216 itu mm nya mbak iya market megannya ada yang mau dekat ini lsip lsip market megannya 1140 lsip 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 padahal itu beberapa bulan yang lalu ya mungkin agustus ya masih 700an atau berapa ya itu pak lsip 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 ant53 c lsip 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 Golov sih MM nya pake apa Biasanya pak Biasa pake underweather Oke Divalidasi Golov itu gak turun-turun Paling rendah di 202 Iya enak banget itu pak Tiktokan Setiap berapa bulan atau berapa minggu Sekali kesana ambil Tapi rata-rata IPO yang anu nih Mulai dari Golov itu ya Jaman-jaman Golov itu Anu ya dijagain nih Golov termasuk apa Iya betul Bener-bener Dijagain Oleh Juli Iya mulai Juli Udah Jarang merah Apalagi ARB ya Gak liat deh Yang paling ketara tuh Agustus Ya sejak itu loh mas Sejak yang huru harai tuh Agustus tuh Oh Iya Ya itulah Agustus tuh Yang ini yang terakhir kemarin Apakah yang dua kemarin tuh Lupa saya apa sih Yang Oktober kemarin Oktober itu Saya kok juga lupa ya Ada dua ya Ada dua aduh Aduh Si AI Iya Beran sama PT MR PT MR itu Kayaknya Belum ano itu Dijagain juga kayaknya Beran sudah distribusi tuh pak Belum Beran juga mas Tapi ditampung apa Dia akumulasi apa Distri pak Nah itulah dia Belum saya cek Saya gak Ini foreignnya Bada dijaga Sampai-sampai besar Berhentikan aja Bang BRI itu Nanti udah balik lagi Di atas 4.800 Gimana 4.800 ya Itu nanti balik lagi 4.800 Kan turun ini Sekarang Ya 4.700 ya 90 sih Ini Bagaimana dijaga kok Ini dijaga Kayak ditahankan gitu Bang BRI Ini labanya tumbuh Kalau besok minus Kalau besok minus Sekarang harganya Apa ya Sebenarnya Nah ini Harus saya Harganya sebenarnya pendek Ke 6.000 tuh Tapi kalau Minus boleh masuk ya mas Boleh Soalnya Gini Plinsipnya Peterling Ini tanpa bandar Angologi ya Plinsipnya Peterling Ketika laba tumbuh Harganya minus Boleh Karena dia kan Potensi kesana Gitu Terus untuk sidur Untuk sidur Tadi kan aku Belum jawab Di grup tuh Sebenarnya gak apa-apa kok Meskipun terlihat Bandarnya mulai keluar Eh bandarnya Ya Bandar yang didalem itu Mulai keluar Gitu Mulai keluar Tapi harga ditahan 6.120 kok Dan yang lahan Ada Memang ada Kelihatan banget Yang lahan Ketika si BK keluar Ada yang lahan Ketika si ZB keluar Ada yang lahan Jadi Gayanya ditahan Sengaja Dan kalau yang lahan Ini merupakan Bagian dari bandar Maka AVB-nya Nanti di 660 Maka harga Sekarang kan 600 Berapa ini ya Mas Mas Iya Mas 5650 ya Tadi BNI ya Iya Oh Koreksinya ini Nunggu di AVGMM Atau Gimana Oh Kalau MN-nya Di 5200 Mas MM BNI Di 5200 Ini koreksinya Nunggu ke sana Atau Enggak Enggak Mungkin Dia kan Dia udah profit Apalagi Kalau BNI Udah Kenyantaran profit Makanya Masuknya Mulai Cicil Tapi Jangan All In lah Iya LSEP LSEP Kan Di 1200 Berapa 1140 Sumput Naik Ke 1300 Ke Ada yang Japi Mau Masuk Jangan Dulu Karena Ada bandar Yang Tidak Suka Di Ikuti Ya Betul Ada yang Seperti itu Makanya Dia Andro Di saham Apa itu Mas LSEP Akhirnya Turun lagi Turun Sekarang Di 1190 Turun Ya Berenang aja Turun Tadi Aku Sempat Masuk SMGR Pertanya Enggak Pertanya Pas Minus Di 4.000 1180 Itu Pas Gabut 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 Masuk Pas Gabut Itu Soalnya Aku udah Tau Forumnya Banyak Di Gabut Hujan Gak Berhenti Berhenti Masuk Masuk Di Pas Jam Berapa Masuk Jam 10 Jam 3 Langsung Naik Ke 4.300 Aku Tepi 4.290 Enggak Cuma 2% Doang Cuma Karena Gak Banyak Iseng Cuma Berapa Doang Ya Lumayan Dapet Untuk Makan Malam Itu Tadi Masuk Disitu Akumulasinya Besar Akumulasinya Besar Cuma Yaitu Jelek Yang Mengakumulasi Bukan Foreign Ada Foreign Muncul Foreign Cuma Aku Masih Rancu Dia Akan Dinaikkan Lagi Enggak SMGR Itu Cuma Yaitu Aku Mau Masuk Golf Harganya Restakenan Disitu Itu Bagus Akumnya Termasuk Besar Golf APIC APIC Itu Besar Kalau Golf Itu Yang Megang Underwater Bagian Dari Underwater CMG Banyak Itu Underwater Fantastic For Underwater Iya Ada Masuk Ada Disitu Oke Yang Yang penting Apa Ya Jagat Jagalah Kalau Sido Di 660 Harganya Stadi 615 Semuanya Kan Aku Senangnya Kalau Harga Di Bawah Market Market Itu Contoh BNLI Tadi Yang Tak Sebutkan Tadi 100 10 10 10 10 10 10 10 Sebenarnya Kalau Kita Mau Tarik Lagi APG Market Mereka Di 1350 1330 Sorry Dan Harganya Tadi Ditarik Ke 1300 Tertinggi Bank Permata Tadi Tidak Tau Bandannya Udah TP Bener Bandannya Udah Kuat Itu Meskipun Nggak Kuat Semua Ada Sisa Barang Tapi Ya Caranya Mereka Kan Ditarik Setinggi Tinggi Makanya Paling Enak Itu Kalau Kita Menemukan Saham Di Bawah APG Market 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 Potokannya Itu Kayak AMMN APG Market 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 10 500 Harga Turun Ke 900 9.975 9.975 9.990 9.990 7% Sudah Lumayan Yang penting Kita Di Bawa APG Market Main Di Situ 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 Meskipun Nanti Akan Dibawa Situ Pasti Cuman Masalahnya Prosesnya Iya 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 Mas Mudah-mudahan Sukses semua Sudah jam 10 Kita Akhiri Mudah-mudahan Sukses Semuanya Saya langsung Pamit Assalamualaikum 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 Terima kasih Mas Assalamualaikum 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 Assalamualaikum